Wakil Ketua KPK Nonaktif, Bambang Ujoyanto memenuhi panggilan penyidik Baraskri Mabes Polri. Kali ini BW membawa dua surat, satu diantaranya ditujukan ke Wakapolri Komjenpol Badrodin Haiti. Bambang Ujoyanto belum berkenan mengungkap ke publik terkait isi surat yang dibawa. Wakil Ketua KPK Nonaktif itu berjanji akan mengutarakan isinya setelah diserahkan ke Wakapolri dan Direktur Tindak Pidana Khusus. Pemanggilan penyidik Baraskri Mabes Polri terhadap Bambang Ujoyanto terkait kasus dugaan menyuruh saksi memberi keterangan palsu di sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi merupakan kali ketiga. Bambang Ujoyanto memenuhi panggilan penyidik Baraskri untuk hari ini diperiksa. Surat itu jam 10, tapi kami minta izin karena saya masih ada acara. Jadi kami datang siang ini untuk memenuhi panggilan. Nah selain memenuhi panggilan, kami juga membawa surat. Surat itu ada dua. Yang pertama ditujukan kepada Wakil Kepala Polri, Pak Badudin, IT. Terus yang kedua ditujukan kepada Direktur Tipetsus. Tipideksus ditujukan kepada itu. Pak berkasa apa yang dibawa untuk menolak pasal? Selesai. Jadi surat itu akan kami tujukan kepada dua pihak yang terhormat itu. Terus yang ketiga, surat itu nanti akan diantar oleh tim masing-masing. Nah saya sendiri akan bersama tim lawyer saya ketemu pada Pak Badudin, IT. Sementara tim lawyer yang lain akan ketemu dengan penyidik. Apa isi suratnya? Nanti akan diberitahukan setelah surat itu sampai kepada beliau. Karena tidak etis surat itu diberitahukan kepada publik. Belum sampai pada pihak yang memang menerima surat itu. Tapi isinya ada beberapa informasi.